Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku udah sampai di salah satu lokasi wisata Nah disini tuh rekomen banget ya Karena aku diantar oleh salah satu warga lokal Yang tinggalnya di samping masjid besar ya rantai pau Aslinya warga lokal tersebut memiliki aplikasi ojol ya Enaknya aku bisa nego untuk menggunakan tarif ojek biasa Karena sebelumnya aku sudah tanya-tanya Untuk penyewaan motor disini tuh cukup mahal loh guys Hal baiknya dari warga lokal yang beragama islam Aku dapet referensi untuk makan di rumah makan muslim paraikateji juga ya guys Apalagi aku juga dapet referensi tempat penginapan yang sesuai dengan budget aku loh Aku udah sampai di rumah makan muslim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kali ini aku lagi ada di Kepekesu rumah adat yang ada di Toraja yang umurnya sudah ratusan tahun cukup banget ya disini aku ketemu rider Sukmax dari Palu mereka berenam touring dari Palu ke Toraja menggunakan motor dan mereka adalah satu teman kantor ya bersama dengan kacapnya juga nah disini tuh mungkin hobi ya mereka berenam kalau kalian warga Palu yang butuh mobil bisa datang ke showroomnya mereka ya Kepekesu adalah salah satu desa adat yang banyak menyimpan cerita dan sejarah Tanah Toraja dari mulai rumah adat serta makam kuno ada disini Kepekesu terletak di Kampung Bonoran Kelurahan Tikuna Malenong Kecamatan Sanggalani Toraja Utara Sulawesi Selatan Terima kasih 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 Terima kasih. Usia desa Ketekesu diperkirakan mencapai 400 tahun. Uniknya, ia tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri. Jika melihat keadaannya saat ini, bisa dibilang bahwa Ketekesu menjadi semacam museum hidup. Orang yang mengunjunginya dapat secara langsung melihat budaya dan tradisi unik masyarakat raja. Hal yang membuat Ketekesu menarik perhatian adalah keseriusan mereka terhadap kematian. Hal ini dapat dilihat dari ritual maupun upacara pemakaman yang mewah, kuburan yang menggantung, dan situs pemakaman yang penuh dengan dekorasi. Di jalur bukit yang berbatu berserakan tongkorak dan tulang manusia. Beberapa diantaranya bahkan menumpuk tinggi dalam bejana besar berbentuk perahu atau sampan. Pada tebing bukit dibuat beberapa lubang untuk menguburkan mayat. Berdasarkan tradisi setempat, warga yang berdarah bangsawan akan dimakamkan di lubang tertinggi, sementara orang biasa di kaki bukit. Masyarakat raja percaya, semakin tinggi lokasi seseorang dikubur, maka semakin mudah jalan mereka menuju surga. Dengan keunikan dan khasnya tradisi mereka, desa Ketekesu menjadi salah satu warisan megah Toraja yang patut kalian kunjungi ya. Dari sekian banyak etnis yang mendiami wilayah Nusantara, etnis Toraja yang paling gila-gilaan dari sisi ekonomi dalam melangsungkan sebuah prosesi pemakaman. Di Toraja, Rambu Solo yang sejatinya merupakan sebuah acara pemakaman, acapkali taubahnya sebuah pesta besar. Tingginya biaya perhelatan Rambu Solo memang wajar. Jika dilihat dari meriahnya acara prosesi adat yang rumit dan kompleks, dengan segala ornamen pendukungnya serta banyaknya jumlah ternak, kerbau dan babi yang disembeli pada puncak acara. Bayangkan, pada puncak acara hampir dipastikan ada ratusan ekor kerbau yang biasa disebut dengan tedong dan babi yang dijagal. Cukup untuk memberi makan satu kampung. Dalam kepercayaan orang Toraja, kerbau-kerbau tersebut nantinya bakal menjadi kendaraan sang arwah menuju puya atau yang disebut dengan surga. Tedong bonga jenis saloke dengan ciri fisik tanduk kuning, lingkaran putih di bola mata, serta kulit berwarna hitam dan putih, dalam kombinasi-kombinasi tertentu harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Wow, fantastis ya! Nuansa horor kian terasa jika kalian mengunjungi Londa. Boleh dibilang suasana angker sudah terasa sejak kita memasuki gapurannya. Di Londa, sebagian besar mayat disemayamkan di dalam gua. Kalian bisa juga masuk ke dalam gua dengan ditemani seorang pemandu tentunya. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.